Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Stravis TV kita berjumpa lagi dengan saya Lilith Alma Dalam program UKM Juara Dan tamu kita kali ini adalah Susi Seorang crafter yang bergerak di bidang pembuatan gelang-gelang, kalung-kalung dan lain sebagainya Saksikan bincang-bincang kita dengan Susi Selamat siang Susi, apa kabar? Siang Bunda Terima kasih sudah hadir di Stravis TV Untuk kita berbincang-bincang mengenai produk-produk yang akan disampaikan oleh Susi Yang disampaikan untuk para sahabat Stravis TV Ini gimana nih ceritanya? Mengenai produk yang Susi bikin Silahkan Diawali dari ini Bund Dari hobi Hobi pakai aksesori Jadi waktu itu pas kebetulan aksesori saya ada yang rusak Ada yang rusak terus diperbaiki Ada diperbaiki sendiri ya Terus ya Rapih lagi gitu Pas dipajangkan kebetulan saya Bunda jualan pakaian juga Cuma belum ya ya Pakaiannya pakaian yang sudah jadi bukan bikin Nah begitu dipajang ternyata orang Banyak yang suka gitu ya Banyak yang tanya Banyak pesanan ya Alhamdulillah Seperti ini ya Kalung Dari batu Ini batu apa namanya? Dari batu monel Bund Batu monel Namanya batu monel Ya terus ini dikasih bandulan dari Wire Dari wire dari kawat Dari kawat ya Nah ini seperti ini Kemudian ini juga ada gelangnya ya Iya satu set Satu set Oh yang ini tuh satu set Tapi kok ini warnanya hitam? Iya itu kebetulan Bund Yang kemarin satu setelnya itu Sudah ada yang beli Sudah lah Ya jadi Dipasangkan tapi itu emang Beda warna Cuma satu jenis batunya Namanya batu monel Ini jenisnya batu monel Tapi warnanya hitam Kalau yang ini batu monel juga Cuma agak kecoklat Banyak coklat Tapi bentuknya dan ininya beda ya Besar kecilnya ya Iya cuman itu besar yang ini kecil Kemudian ini juga leontinnya Sama batu monel juga Sama dari batunya Yang dililit dengan kawat ya Penguatnya ya Sebagai bahan Apa namanya penunjangnya ya Dari halung ini Kemudian ini yang gelang-gelang ini Gelang-gelang terbuat dari batu apa ini? Kalau ini dari batu halus Bund Dimodifikasi sama mute Jadi biar terangkan Kalau yang biasa gini Bund Ini memang dari batu cutting Nah diri sendiri itu batu cutting Jadi bermotif ya batunya Seperti ini Ada akarnya kalau yang ini Iya bermotif nih Seperti ada akar-akar di dalam Kayak gitu Kemudian Ini ada kalung ini juga Kalau ini kalung ini terbuat dari apa? Dari mutiara Bund Itu kalung 3 in 1 Bund Itu kalung 3 in 1 Lucu banget Jadi bisa dipakai brush Kalau mau dipakai kalung tinggal dipakai Kalau mau dipakai brush tinggal dilepas italiannya Bund Oh ini ikat-ikatan ininya bisa ya Jadi kalau dipakai brush jadi Jadi ikatnya begini Bund Dilepas italiannya Sudah ada ininya ya Kaitannya ya Ya tinggal dipasang disini Nah ide-ide pembuatan produk-produk yang susi ini Awalnya kan dari hobi Nah kemudian ada pesanan-pesanan Nah biasanya pesanan itu sendiri Berapa hari bisa selesai? Paling lama itu 3 hari Bund 3 hari itu bentuk kalung atau bentuk gelang? Nah biasanya 1 setel Bund Kalung, gelang sama brush Kalung, gelang dan brush itu selama 3 hari proses pembuatannya ya Kan kadang pesannya itu sama itu Bund Sama kerudungnya Sama kerudung Jadi kalau yang pesan itu Kan kebanyakan itu ibu guru Bund Jadi Saya pengen satu set sama kerudungnya Jadi menyediakan juga kerudungnya Kerudung, kalung, gelang Tapi bukan bikin ya kerudungnya ya Kerudungnya beli jadi Bund Jadi yang menyesuaikan aja dengan ini aja Seharusnya Ini juga kan ada brush-brush ya Lucu-lucu ya Sahabat Strabistv bisa didapatkan Bisa pesan ya Bisa pesan Jadi bisa pesan Nah kalau misalkan suatu saat Misalkan ada customer yang punya batu Terus minta dibuatkan bisa Insya Allah bisa Bisa ya Jadi tidak hanya yang ada di susi ya Alat-alat dan bahannya Tapi kalau misalkan seperti saya mau pesan Tapi saya punya batu nih Bisa dibikinkan ya Kadang yang sudah punya aksesoris yang sudah lama Terus minta diperbaiki Bisa Terima juga reparasi ya Jadi apa? Dimenta diganti model gitu Bisa Nah sekarang seperti apa sih? Ini aksesoris-aksesoris ini dibikin Itu untuk memuaskan customer ya Nah terciptanya Aksesoris-aksesoris ini tidak terlepas dari sebuah nama Brand susi itu apa ya? Magenta bun Magenta Oh ini ya? Iya Itu magenta Magenta itu bukan langsung magenta bun Awalnya Awalnya itu namanya uci bun Sebelumnya ya Namanya uci Uci Cuman pas waktu di Mau didaftarin ke haki bun Katanya udah ada yang pakai Akhirnya jadi Akhirnya diganti Kebetulan magenta itu warna kesukaan Warna kesukaan Oh iya pas diajuin Ternyata boleh dipakai Lolos ya Jadi sekarang ini udah terdaftar Sudah terdaftar Ini ternyata ya Sahabat Surabist TV Nama magenta ini Lolos di Kemen Kumbham Sehingga Yang sekarang dipakai ini adalah Magenta ya Nah demikian sahabat Surabist TV Bincang-bincang kita Kita akan berlanjut Setelah yang lewat Surabist TV